Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Informasi terakhir Ini pantauan kasus merintangi penyelidikan Kejari Tanjung Jabung Timur Kasus merintangi penyelidikan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur Dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur kemarin nih Atas terdakwa Tengku Ardiansyah Setelah putusan akhir di persidangan TPKOR Pengadilan Negeri Jambi Tengku Ardiansyah Nilur bersama tim penasehat hukumnya Akan melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi Jambi Nah kelanjutannya kita tengok informasinya di pantauan Bang Jack Tengku Ardiansyah terdakwa kasus merintangi penyelidikan Kejari Tanjung Jabung Timur Dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur Sebelumnya menjalani sidang dengan agenda putusan akhir pada hari Senin 4 Juli 2022 Di persidangan TPKOR Pengadilan Negeri Jambi Terkait amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim Tengku Ardiansyah bersama tim penasehat hukumnya Akan melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi Jambi Tim penasehat hukum Tengku Ardiansyah Adi Gunawan mengatakan Terkait putusan Majelis Hakim akan segera mengajukan banding Melihat pertimbangan putusan tersebut dilihat dari BAP atau pemeriksaan bukan dari fakta persidangan Namun timnya tidak mempermasalahkan putusan Hal itu merupakan kewenangan Majelis Hakim Kami dari kuasa hukum dari Tengku Ardiansyah Dalam pemeriksaan ini tadi Kita akan menjaga pemeriksaan ini Karena pada pemeriksaan ini kami menjaga pemeriksaan ini Selagi sebagai advokat Berpemeriksaan ini sebagai pemeriksaan ini Pemeriksaan ini dari pemeriksaan ini Dalam hal untuk mendamping kekaraan Itulah upaya-upaya yang terlaku Dan kedua Kita akan dilihat daripada Tapi mengandalkan perusahaan ini Yang melihat itu pertimbangannya dari BAP Pemeriksaan Tentang-tentang kursi Jadi kami kita tidak mempersalahkan masalah perusahaan Karena itu guna daripada Hakim Karena semacam-macam Keputusan dunia Samu upaya banding kami Keputusan dan upaya memperlaku Keputusan dunia Dalam amar putusan Majulis Hakim menyatakan Terdakwa Tengku Ardian Syah Terbukti secara sah Dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana Dengan sengaja merintangi penyelidikan Perkara korupsi di KPU Dengan pidana kurungan penjara Selama 3 tahun Serta denda sebesar 200 juta rupiah Subsider 2 bulan penjara Sebagaimana dakwaan penuntut umum Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Iqbal, Cek TV, melaporkan